Intro Pengumuman apa ya pak? Apa? Untuk apalah kau nyari-nyari dudung? Kau menyibukkan dirimu hanya untuk mencari-cari seorang dudung. Dudung sudah bikin kacau semuanya Opung. Kalau begitu masih banyak pelajaran yang harus kesampaikan sama kau. Siap Opung. Saya siap menerima pelajaran baru dari Opung. Saya teh bahagia dan bangga sekali bisa berguru sama Opung Barnas. Ya tapi tak usahlah kau memuji-muji aku macam itu. Yang penting sekarang ini iis sudah kembali lagi. InsyaAllah Opung. Nah disitulah kau harus fokus. Kau tahu Jang? Aku pernah ngobrol dan kenal baik dengan seorang Harold Robbins. Kau tahu siapa dia? Dia lah seorang motivator internasional. Waktu itu terakhir kami bertemu di Nias. Dia sedang mengadakan penelitian. Dan aku sedang berlibur. Kenapa seseorang itu tidak mau lagi berjuang? Patah semangat dan dia selalu tidak beruntung. Cuma satu hal. Karena dia tidak fokus. Begitu Opung. Kau dengarkan saja lah dulu Jang. Siap Opung. Jadi menurut Kang Harold ini. Fokus itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam diri kita. Karena dialah yang membangkitkan semangat. Karena dialah yang membuat kita berjuang. Dan karena semangat itulah yang membuat kita mau melindungi apa yang sudah kita capai. Itulah fokus. Kau mesti perbaiki betul ini ya. Kan perhatikan baik-baik. Jadi karena itulah kau lupakan dudung. Kau fokus kepada Nias. Dan kau tanamkan nama Nias itu. Dalam jantung. Nias, 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 nias. Nias, nias. Nias, nias. Nias, aku cerita padamu. Siap. Nah kalau begini kan enak mendengarnya Jang. Tapi kau sudah ngomong kan sama engkot? Kau belum ngomong rupanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Pak Barnas. Kang Ujang. Neng nanti tunggu dulu. Apa yang kau makan hari ini? Kau nampak cantik dan indah. Mulai lagi Opung. Hahaha. Makanya sebaiknya kita bicarakan dulu sama Pak Ustaz. Baiknya bagaimana? Beberapa hari lalu, saya bicara sama Ece. Kamu... Saya ketemu di jalan. Lah? Iya, terus, Wan. Suasana di Ciraos sedang tegang, karena Febri mau merubah budaya berangkat di Ciraos. Sebenarnya, saya belum begitu banyak tahu tentang budaya berangkat di Ciraos. Karena saya belum lama tinggal di sini. Tapi sedikit banyaknya, saya tahu kalau ada gap di antara generasi muda dan generasi atasnya. Iya, Wan. Apapun juga sempat bicara hal itu sama saya. Makanya sebaiknya kita pastikan lagi sama Pak Ustad, lah. Sebelumnya, Pak Ustad juga bicara seperti itu sama saya. Maksud saya, barangkali ada yang bisa kita bantu. Iya, Wan. Sepertinya... Sindi teh sengaja menghindar dari kitanya, Mak. Mak sedih sebenarnya, Ceng. Mak... Kalau mau bicara soal sedih, Mak. A Ceng teh lebih sedih, Mak. A Ceng teh kadang-kadang mikir, Mak. Bodoh sekali A Ceng selama ini, Mak. A Ceng teh nggak pernah belajar sama sekali. Maksud kamu? Em. Maminya Edward. Meninggal karena berangkat. Ceng... Em meninggal bukan gara-gara berangkat. Iya, Mak. Iya, Mak. Maksud A Ceng... Ya... Begitu deh, Mak. Coba seandainya dulu A Ceng teh nggak ngejri nilis untuk berangkatnya, Mak. Mungkin nilis teh. Ya Allah Sindi. Ya Allah Sindi. Ceng, kamu... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komandan! Diam semua, diam, diam. Pengumuman. Astaghfirullahalazim. Pak Debas Kuru mau mengumumkan penyerangan terhadap Ciraus. Ya Allah! Komandan! Bersambung. Pengumuman apa ya, Pak. Bapak juga tidak tahu. Tidak ada pengumuman apa, Ak? Tidak tahu, Ak. Diberitahukan kepada seluruh warga Tiraos. Hoboy, peot. Mau apa itu? Pak Ustaz. Saya, Bas Koro. Dengan ini mengumumkan kepada semua warga Tiraos. Melalui speakermu shola ini, saya sampaikan. Dengan segala kerendahan hati. Saya melamar rosemary atau rayi eros. Saya melamar waktu ini. Terima kasih. Saya melamar. Saya melamar. Saya melamar. Saya melamar. Tidak ada yang membuatnya? Saya melamar. Saya melamar. demikian pengumuman ini saya sampaikan dan mohon doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baskoro perang ini onah perang perang Apu Pada Baskoro melamar maheros kenapa rupanya berani sekali itulah buktinya bahwa Baskoro lebih berani dari kau kau kalah sama Baskoro Baskoro berani melamar maheros yang katanya ditakuti di cirau kau melamar isa aja kau tak berani Apu ya sudah lah aku tinggalkan kalian berdua ya aku mau ke ATF Neng pesanku sama kau kalau Ujang ini sama sekali tidak melamar kau tinggalkan dia masih banyak pemuda-pemuda cirau sin yang mau sama kau paham kau Assalamualaikum Apung 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 Waalaikumsalam Kang Ujang Saya ke kantor dulu Kang Eh ayo saya antar Terima kasih Kang Semalem mamah nanyain Kang Ujang Pasti mau ngundang dinner lagi ya Ah siap Nanti saya merapat Iya Kang Kata mamah Sekalian ada yang mau mamah bicarakan sama Kang Ujang Bicara apa ya Saya juga gak tau Kang Nanti malam Kang Ujang tanya saja sama mamah Siap Nanti saya merapat Ayo saya antar Sudah lama saya tidak melihat senyum seperti ini lagi Kang Ujang Terima kasih Kata 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 Kit